Tadjahho, apa kabar semuanya? Jintin, womenao xue xì Pushou Apa itu pushou? Pushou adalah radikal atau sebuah komponen pembentuk aksara mandarin. Nah, setiap tulisan ada pushou. Dan tujuan pushou adalah untuk memudahkan kita memahami arti tulisan tersebut dan untuk membantu kita lebih cepat mengingat tulisan tersebut. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, perhatikan delapan gambar berikut. Kita coba dulu mendebak arti dari tulisan mandarin ini. Baik, perhatikan gambarnya dan kita coba tebak arti dari gambar tersebut. Yang pertama, tui Coba lihat gambarnya. Tui, kira-kira artinya apa? Tui artinya mendorong. Tui, mendorong. La, la Artinya menarik. Cien, boleh mengambil. Boleh juga memungut. Yang lebih tepatnya memungut. Reng, di sini artinya melempar. Kalau membuang itu Tiu, membuang sampah. Tiu, la, ji. Reng, di sini melempar. Lanjut, cai. Cai, dari gambar kita bisa mengetahui artinya adalah memetik. Memetik. Cai, hua, memetik bunga. Lalu berikutnya, pao. Pao di sini artinya mengendong. Nah, pao memiliki dua arti. Boleh mengendong. Boleh juga memeluk. Peluk. Lanjut, berikutnya yang bagian bawah. Perhatikan baik-baik gambarnya. Ti. Ti artinya mengangkat. Kalau tai, tai artinya juga mengangkat. Nah, apa perbedaan ti dan tai? Ti digunakan untuk mengangkat benda yang lebih kecil, lebih ringan, dan biasanya cukup pakai satu tangan. Jadi, pakai ti. Nah, tai biasanya untuk benda yang besar, yang berat, dan perlu dua tangan. Bahkan harus dua orang bersama-sama mengangkatnya. Nah, sekarang coba perhatikan delapan tulisan Mandarin ini. Apa persamaan dari tulisan-tulisan ini? Coba perhatikan baik-baik. Persamanya adalah bagian depan. Bagian kirinya ada ti sopang. Radikalnya namanya ti sopang. Ti sopang. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut di halaman berikutnya. Nah, pusho. Tadi kita sudah bilang artinya pusho adalah radikal atau komponen pembentuk Mandarin. Nah, untuk tulisan-tulisan tadi, pusho-nya adalah ti sopang. namanya ti sopang. Ti sopang berasal dari tulisan sopang. Sopang yang artinya tangan. Jadi, untuk tulisan yang ada ti sopang, yang ada bagian ti sopang, biasanya berhubungan dengan tangan. Contohnya, tui, la, jian, reng, jai. Mendorong pakai tangan. Menarik pakai tangan. Memungut pakai tangan. Melempar, memetik juga pakai tangan. Jadi, kesimpulannya, tulisan yang memakai ti sopang biasanya berhubungan dengan tangan. Nah, di sini pusho yang akan kita bahas ada lima. Ti sopang yang pertama, mari kita lihat yang kedua. Pusho yang akan kita bahas yang kedua, namanya San Tien Sui. San Tien Sui. San Tien Sui artinya tiga titik air. Tiga titik ini berasal dari tulisan sui, yang artinya air. Jadi, tulisan yang ada bagian San Tien Sui, yang ada komponen radikal San Tien Sui, biasanya berhubungan dengan air. Contoh hurufnya, contoh tulisannya adalah Nah, ketiga tulisan ini memiliki radikal San Tien Sui. Dan arti dari tulisan ini berhubungan dengan yang namanya air, sui. Baik, kita lihat contoh atau radikal yang ketiga. Pusho yang ketiga, yang akan kita lihat, yang akan kita bahas, namanya Kou Ziphang. Kou Ziphang. Kou artinya mulut. Jadi, untuk tulisan yang ada komponen Kou, biasanya berhubungan dengan mulut. Kita lihat contoh tulisan dan artinya Perhatikan, di depannya ada Kou Ziphang. Kou Ziphang. Coba tebak. Kira-kira artinya apa yang berhubungan dengan mulut. Baik, kita lihat artinya Che artinya makan. Makan pakai mulut. Ke, minum. Pakai mulut. Chang, Cui, Yao. Menyanyi, meniuk, menggigit. Berhubungan dengan mulut. Nah, kesimpulannya, tulisan yang memiliki Kou Ziphang Biasanya berhubungan dengan mulut. Baik, mari kita lihat Pusou yang keempat. Pusou yang keempat yang akan kita bahas namanya Mu Ziphang. Mu Ziphang. Mu Ziphang. Mu di sini artinya kayu. Kita lihat contoh-contoh tulisannya, contoh aksarannya. ada Shu Sen Lin Yi Cai Shu Artinya Pohon. Dia pakai Mu Ziphang. Ada kayu. Jadi kayu berasal dari pohon. Lalu Sen Hutan Lin Hutan kecil. Sen Lin Kalau digabung satu kata artinya juga sama hutan. Lalu ada Yi 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 Kursi Ada Cai Mu Cai Bahan Bahan yang berasal dari kayu. Jadi untuk tulisan-tulisan yang ada radikal Mu Ziphang biasanya berhubungan dengan kayu. Baik. Kita lihat satu pusou lagi. Pusou yang kelima namanya Yan Ziphang. Yan Ziphang. Yan artinya kata-kata ataupun ucapan. Kita lihat contoh-contoh tulisannya. Contohnya ada Shou Hua Tu Ci Yu Shou Artinya berbicara Hua Kata-kata Tu Baca Membaca Ci Kata Yu Perkataan Jadi kesimpulannya tulisan yang ada radikal Yan Ziphang biasanya berhubungan dengan kata-kata ucapan ataupun sebuah bahasa Baik inilah penjelasan singkat tentang pusou radikal atau komponen aksara Mandarin Semoga bermanfaat untuk kita semua Sisi Tadja Zaijin Sampai jumpa lagi Sampai Sampai Sampai